Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Albi Vamily Channel Intro Masih seputar objek wisata di Jogja Kalau video sebelumnya review tentang Taman Pintar Jogja Kali ini kita akan mengunjungi kebun binatang yang dinobatkan sebagai kebun binatang terbaik Atau yang berakreditasi A di Jogja ini Yah, kita sudah sampai di Gembira Lokazu Karena kami datangnya hari Sabtu, jadi kena tiket seharga Rp75.000 Anak-anak tinggi di atas 80 cm itu sudah kena full ya sobat Tiket ini sudah termasuk free naik kereta keliling dan kapal katamaran sepuasnya Zona pertama yang kita tuju adalah Petting Zoo Di zona ini sobat bisa berinteraksi langsung Seperti kasih makan satwa, foto dengan satwa, bahkan menunggangi satwa yaitu keledek Dimana di setiap interaksi itu ada biayanya masing-masing Satwa di sini itu tergolong cina ya sobat Seperti keledai, ayam kalkun, kuda poni, kura-kura, kambing ceko, domba batur, alpaka, babi mini, dan kelinci Terima kasih telah menonton! Ada juga kolam tangkap ikan dengan biayanya Rp25.000 Oke sobat selanjutnya kita menunggu kereta keliling dan naik di halte 1 guna mengeksplore zona zona lainnya Di sini naik dan turun kereta itu harus di halte dan tidak boleh di sembarang tempat Satwa berikutnya adalah si besar yang berbelalai Sobat bisa berinteraksi dengan memberi makan Juga berfoto dengan gajah-gajah Sumatera ini dengan biaya Rp100.000 Biaya tersebut sudah include souvenir dan hasil cetak foto Selanjutnya ada orang hutan dan simpanse Kemudian ada juga kapibara Sejenis hewan pengerat dari Amerika Selatan Di sampingnya ada banyak buaya muara Baik itu yang lagi di darat maupun sedang berendam di air Selanjutnya kita akan memasuki taman reptil ya sobat Di zona ini kalian bisa melihat aneka reptil Mulai dari macam-macam kura-kura, kata, ular, kadal, dan buaya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton! Sobat juga bisa berinteraksi lagi disini dengan memberi makan kura-kura Memegang dan mengelus-ngelus ular Kasih makan iguana Juga berfoto dengan satwa-satwa tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Sobat jangan sampai melewatkan zona akwarium gembira lokal Karena disini banyak sekali koleksi-koleksi ikan Mulai dari predator sampai ikan yang lucu-lucu Terima kasih telah menonton! selamat menikmati nah kalau ini adalah si raja hutan alias singa oke kita lanjut ke taman burung koleksi burung disini itu sangat banyak tidak hanya endemik burung lokal Indonesia tapi dari mancanegara juga sobat tetap bisa berinteraksi langsung disini dengan berfoto sambil memegang burung atau memberi makan burung lah ini yang menarik pas kunjungan kita kemarin yaitu burung merahnya itu pas lagi mekar menunjukkan keindahan bulu-bulunya tak heran jika burung ini disebut burung surga karena persona keelokan dan keeksotisannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati beralih ke zona pinguin disini kalian bisa melihat pinguin afrika yang berkoloni sambil berenang zona berikutnya adalah zona cakar yang ada disini jelas satwa-satwa buas atau karnivora yang berjakar tajam seperti yang pertama adalah harimau sumatra selamat menikmati bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ada macan tutun, macan dahan, kucing bakau, dan beruang madu Intinya saking luasnya gembira lokazu disini Tapi sebanding dengan koleksi hewannya yang lengkap dari berbagai spesies di belahan dunia Sobat, keluarga, terutama anak-anak dijamin merasakan keseruan Karena bisa mengenal banyak satwa sambil di edukasi Dan bagi yang capek, tersedia kereta keliling yang selalu berputar setiap saat mengantarkan sobat antar zona Lanjut kita ke zona primata ya sobat Di zona ini, kalian bisa melihat satwa-satwa seperti lutung jawa, siamang, owa, kotimundi, juga jenis-jenis monyet dan kera yang bergelantungan atau lewat balik kaca Saatnya kita melihat pertunjukan presentasi edukasi satwa Yang akan kita lihat ini adalah satwa mamalia Seperti beruang madu, orang hutan, kambing ceko, marmut, berang-berang, dan lainnya Tapi masih ada satwa yang lain loh mas kenara Ayo kita masukkan dulu mas, garang aja Ya, sama masuknya Halo, mas 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 Ya masa pentingnya kurang lebih 60 ini Anak yang dilahirkan oleh satwa-satwa Luar biasa Semua terjalan ke utara Sangat kompa Balik lagi ke arah selatan Ya Sapa-sapa semuanya seekor sapa Dipandu oleh mas Kinara Saya kenalkan Ini adalah seekor kambing ceko Ya, sekali lagi Kambing jenis ceko Sapa-sapa Atau tempatnya lagi Kambing ini jenis dari Kambing Mau difoto sama orang tuanya Silahkan Presentasi disini Itu mengedukasi penonton Untuk menunjukkan Perilaku satwa Sesuai di habitat asminya Orang hutan jenis kalimatan Punggung minyus Sapa-sapa Dan ini orang hutan Jadi aneka buat-buat Itu makanan yang sangat disuka oleh Orang hutan Sebenarnya Tak hanya satwa mamalia Yang ada Tapi juga ada Presentasi Aves atau burung Tapi Pas nyampe sini Itu jam pertunjukannya Belum mulai Jadi kita skip dulu ya Sobat Kayaknya Kayaknya Dikira Kembarannya Densi Ya kan Dia memang sangat Uncu Sebetulnya Salah satunya Yang sering Dia berdiri Sengaja Tumpunya Dirobohkan Terus sering dilakukan oleh orang hutan Dia sangat Kondol Dia sangat Sertai sekali Bahkan Dia ketika Dia mendapatkan kelapa Dia akan Kompas Dengan Sedilinya Nah Setelah Explore Satwa-satwa Saatnya Istirahat Sambil mencoba Perahu Katamaran Naik Perahunya Itu free Karena Sudah Include Tiket Masuk Cuma Kalau Sobat Itu Pengen Naik Speed Boat Baru Kena Biaya Lagi Yaitu 25 Ribu Per Orang Rute Kapal Katamaran Ini Adalah Satu Kali Putaran Mengelilingi Mayang Pirta Yang Ada Di Tengah Tengah Daunau Buatan Say Si Ya what you need to do, do is it? isations A selamat menikmati untuk masalah ibadah, sobat tidak perlu khawatir karena tersedia musholat dan masjid di seni dan selain resto yang tersebar di setiap zona juga ada toko pusat oleh-oleh yang menjual aneka kerajinan boneka dan kaos bertema satwa nah kalau ini sambil naik kereta kita lagi melihat satwa seperti selanjutnya ada kuda nil juga yang lagi berendam kalian juga bisa naik bebek kayu dengan tiket 25 ribu per perahunya oke sobat kita sudah sampai menuju jalur keluar melewati gua sarpanaka overall gembira lokazu ini merupakan tempat yang tepat untuk mengisi liburan bersama keluarga terutama yang mengajak anak-anak koleksi hewan yang lengkap dan fasilitas yang memadai mendukung untuk piknik sambil melepas penat dari rutinitas kesibukan sekian review dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh